Dari hasil penembangan atau keterangan yang didapat dari para saksi, petugas unit profesional langsung melakukan beberapa upaya, yaitu mengamankan ada beberapa saksi yang nantinya akan dijadikan tersangka, dan sudah dijadikan tersangka. Yang pertama, FK alias Ando, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kirian W1, Kecamatan Kirian Kota Bitung, pekerjaan nelayan. Terus yang kedua, Inisial BS alias Dandi, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Bitung, Timur, Kecamatan Maesah, Kota Bitung, pekerjaan nelayan. Yang ketiga, Nama RH alias Randi, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan W1, Kecamatan Kirian, pekerjaan nelayan. Jadi, setelah tiga orang itu diamankan, saksi-saksi itu diamankan, dan dilakukan pemeriksaan secara insentif, jadi ada beberapa keterangan dari saksi sendiri bahwasannya memang mereka lah yang melakukan tindakan penerian itu, sehingga membuat korban jatuh ke kapal, dan ada beberapa yang kita lihat di sini, barang putih yang digunakan oleh tersangka RK alias Ando yang digunakan untuk melukai korban. Terus, untuk pasal yang dipersangkakan kepada tiga tersangka ini adalah pasal 170, ayat 2, KUAP, Junto 55, 56, KUAP Bidana, dengan ancaman, hukuman, 12 tahun penjara. Mungkin itu saja. Untuk motif, masih digali untuk sementara, karena pengaruh minuman keras, karena dia orang sebenarnya berteman, minuman-minuman, setelah itu ribut, baru ada peraturan yang itu terjadi. Apa yang sebetulnya korban ini warga-warga asik? Ya, jadi, yang seperti saya jelaskan tadi, untuk penemuan tadi, untuk korban, belum ada identitasnya. Sampai sekarang pun kami belum ada identitasnya, tapi upaya-upaya dari Polri yang kita sudah melaksanakan atau kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan, kita menghubungi para lura, ya, para lura atau masyarakat, sekiranya di sekitaran air tembaga, dan juga di tingkat kores, apabila ada keluarga yang hilang, ya, mungkin bisa dilaporkan ke kores gitu, maupun ke tembaga. Sedangkan, untuk terkait dengan kejunggaan bahwasannya dia, warga negara asing, kita bekerja sama dengan disini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, dari imigrasi, kecepatan air tembaga, sudah kita koordinasikan, terkait dengan warga negara asing. Tentunya juga, sudah saya perintahkan juga, terkait dengan kedutaan Filipin, yang juga, konjen, konjen, ya, yang diduga apa, mungkin warga negara dari Filipin sendiri. Yang si korban, si korban ini warga mana? Jadi, si saksi ini, hanya tahu nama panggilannya, korban ini. Itu nama panggilannya, Ling Ling, seperti itu. Tapi dia menjelaskan sekarang, dan perintip, usahnya dia belum menjelaskan. Demikian liputan konferensi, Pers Polres Bitung, Sulawesi Utara, bersama tim, Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Selamat menikmati.